Berawal dari lihat konten singkat di TikTok yang membahas tentang keturunan Sultan Aceh Cudputri yang mengirim surat ke Erdogan untuk meminta bantuan. Aneh jadi tertarik buat cari tahu sejarah hubungan antara Aceh dan Turki. Hubungan Aceh dan Turki terjalin erat selama berabad-abad. Pada awalnya didasari permintaan Sultan Aceh Alauddin Al-Kahar dengan mengirim seorang duta kepada Sultan Turki Suleiman Agung untuk mendukung pertempuran melawan Portugis. Selain itu juga didasari oleh kesamaan agama dan rasa saling menghormati. Sejak awal abad ke-16 Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Usmani yang saat itu merupakan kekuatan Islam terkuat di dunia. Hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan politik tetapi juga mencakup kerjasama ekonomi, budaya, dan militer. Sultan Alauddin Al-Kahar berkeinginan mengembangkan hubungan tersebut untuk mengkoba menggusir Portugis dari Malaka dan memperluas kekuasanya di Sumatera. Armada Kesultanan Utsmania yang dikirim oleh Suleiman Agung pertama kali tiba di Aceh terdiri dari 300 orang. Yang terdiri dari orang Utsmania, Mesir, Swahili, Somalia, Sindi, Gujarat, dan sekitar 200 pelaut malabar untuk merebut wilayah Batak dan Asia Tenggara Maritim pada tahun 1539. Pada tahun 1566, Sultan Iskandar Muda mengirim utusan ke Istanbul untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Usmani. Pada tahun tersebut, Suleiman meninggal dan digantikan oleh Selim II yang kemudian memerintahkan untuk mengirim armada ke Aceh. Sejumlah prajurit, pembuat senjata, dan insinyur diangkut oleh armada tersebut bersama dengan pasokan senjata dan amunisi yang melimpah. Armada pertama terdiri atas lima belas gala yang dilengkapi dengan artileri, tetapi dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman sehingga akhirnya hanya dua kapal yang tiba, tetapi sejumlah armada dan kapal lain menyusul kemudian. Orang Aceh membayar kapal tersebut dengan mutiara, berlian, dan rubi. Pada tahun 1568, Aceh menyerang Malaka, dan pada tahun 1569, Turki Usmani mengakui kemerdekaan Aceh dan menjalin hubungan persahabatan yang erat. Usmania mengajari Aceh bagaimana membuat meriam yang pada akhirnya banyak diproduksi. Bahkan pada awal abad ke-17, Aceh berhasil membuat meriam perunggu ukuran sedang dan sekitar 800 senjata lain, seperti senapan putar bergagang dan arquebus. Ekspedisi tersebut menyebabkan berkembangnya pertukaran antara Kesultanan Aceh dan Turki Usmani dalam bidang militer, perdagangan, budaya, dan keagamaan. Penguasa Aceh berikutnya meneruskan pertukaran dengan Kesultanan Usmania, dan kapal-kapal Aceh diizinkan mengibarkan bendera Usmania. Hubungan antara Kesultanan Aceh dan Turki Usmani menjadi ancaman besar bagi Portugis dan mencegah mereka mendirikan kedudukan dagang monopolistik di Samudera Hindia. Aceh merupakan saingan dagang utama Portugis, kemungkinan mengendalikan perdagangan rempah-rempah lebih banyak daripada Portugis, dan Portugis mencoba menghancurkan sumbu perdagangan Aceh-Turki-Venesia untuk keuntungan sendiri. Portugis berencana menyerang Laut Merah dan Aceh, tetapi gagal karena kurangnya tenaga manusia di Lautan Hindia. Sultan Iskandar Muda meminta bantuan militer dari Turki Usmani untuk mengusir Portugis dari Aceh-Singkil. Portugis telah lama menduduki Aceh-Singkil, yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah penting. Pada tahun 1605, Turki Usmani memberikan bantuan militer kepada Aceh untuk melawan Portugis di Aceh-Singkil. Mengingat mengirim armada laut yang terdiri dari 10 kapal dan 1.500 tentara untuk membantu Aceh, pertempuran Aceh-Singkil berlangsung selama beberapa bulan dan dimenangkan oleh Aceh dan Turki Usmani. Kemenangan ini merupakan salah satu kemenangan terbesar Aceh dalam melawan Portugis. Dampak kemenangan tersebut memperkuat hubungan antara Aceh dan Turki Usmani. Aceh menjadi negara Islam yang disegani di Asia Tenggara pada saat itu, dan Portugis kehilangan pengaruhnya di wilayah Aceh. Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang penting dalam jaringan perdagangan maritim Turki Usmani. Pedagang Turki Usmani membawa barang-barang seperti tekstil, senjata, dan perhiasan ke Aceh dan menukarnya dengan rempah-rempah lada dan kopi. Aceh juga mengekspor hasil bumi lainnya seperti beras, kayu gaharu, dan damar ke Turki Usmani. Budaya dan tradisi Turki Usmani memberikan pengaruh besar pada Aceh, terutama dalam bidang seni, arsitektur, dan kuliner. Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh yang dibangun pada abad ke-7 Belas merupakan contoh arsitektur Turki Usmani yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Masakan Aceh juga dipengaruhi oleh masakan Turki seperti penggunaan rempah-rempah yang berlimpah dan teknik memasak yang serupa. Sedangkan hubungan Aceh dan Turki di era modern dimulai pada tahun 1950 dengan ditanda tanganinya perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Turki. Sejak saat itu, kedua negara telah menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Pada tahun 2005, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengunjungi Aceh dan bertemu dengan para pemimpin Aceh. Dan pada tahun 2018, Indonesia dan Turki menandatangani perjanjian kemitran strategis.